Nah sekarang tinggal proses pemasangan kabel dari lampu ke saklar sama ke ini ya ya teman-teman ya Ini bagian pentingnya teman-teman jadi jangan salah untuk bagian ini ya Assalamualaikum apa kabar Sobat Miniatur Di video saya kali ini saya ingin membagikan cara memasang lampu led 3 pol ya teman-teman ya Cara memasang lampu led 3 pol menggunakan aki 18650 ya ini dayanya ini 3,7 pol ya teman-teman ya Ini 3,7 pol dan disini ini saya mau pasang ini 8 buah ya teman-teman ya di miniatur saya ini Ini saya pasang 8 buah lampu led menggunakan 1 baterai ya teman-teman ya 1 baterai ini 1 baterai 18650 ini dan saya itu pakai kabel ini ya teman-teman ya ini bekasnya kabel data ini kabel USB ini banyak nih bekas-bekas ini Jadi kalau teman-teman itu punya kabel data kabel cacasan handphone yang nggak dipakai ini kamu bisa ini ya kamu pakai ini kabelnya ini wirenya ini teman-teman Dan untuk ininya ini jangan dibuang ya teman-teman ini bisa untuk ngecas baterainya ini ya ini bisa untuk ngecas baterainya ini udah saya buat seperti ini ya nanti ini dipasangin aja untuk ngecas baterainya ini Nah ini bisa untuk ngecas buat teman-teman yang ingin tahu cara membuat cacasan baterainya nanti komen aja ya di komentar ya teman-teman ya Ini sekarang kan kita videonya ini cara memasang lampu led ya cara memasang lampu led 3 pol Menggunakan baterai 18650 ya teman-teman ya dan sekalian nanti saya pasang saiklarnya semua ini ya teman-teman Jadi apa-apa aja sih alat-alat yang untuk membuat ini memasangin baterainya teman-teman ya Disini saya menggunakan ini ya 1 baterai 3,7 pol dan nanti untuk led warna putih saya memakai 4 buah ya teman-teman ya Saya memakai 4 buah led putih ya teman-teman disini sebenarnya untuk yang di bagian lampu belakangnya ini sebenarnya warna merah Cuman saya nggak ada lampunya nanti lampunya saya bungkus aja ya teman-teman pakai ini pakai stiker tembus nanti bisa jadi warna merah dia ya Terus 4 buah led kedip untuk lampu sampingnya ya teman-teman untuk bagian sampingnya biar kayak odong-odong lho ya kan Baru apa aja sih alat-alatnya ya untuk alat-alatnya ya sediakan solder Lem bakar ya teman-teman kalau enggak punya alat cebar ini bisa dibakar pakai mancis ya teman-teman Lalu gunting untuk memotong dan ini tang untuk memotong kakinya lampu led ya teman-teman ya Jadi bagaimana ya teman-teman ya caranya saya ini ini versi saya teman-teman Cara saya memasang lampu led 3 pol menggunakan baterai 3,7 pol ini bisa 8 buahin ya teman-teman Jadi ini teman-teman nggak perlu habisin banyak 1 baterai 8 lampu ya Ya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa videonya ini di like, di subscribe, di share, dan di komen ya teman-teman Dan jangan lupa juga kamu tekan tombol loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya Jika semua sudah kita lanjut ke tutorialnya Oke teman-teman ya Langkah awal itu kita pertama kita panaskan dulu ya Ini sodirnya ya teman-teman ya Nah kita panaskan dulu Lalu kita pasang dulu ini ya teman-teman ya Sediakan kabel atau wire secukupnya Segini aja cukup ini ya teman-teman ya Kita pasang dulu ya Nah ini ya teman-teman ya Ini udah yang udah kita pasang Baru ini kita pasang ya teman-teman ya Untuk mengetahuinya ini ada keterangannya ini Untuk yang bergaris ini Yang ini Ini ada keterangannya plus ya Tanda tambah dan ini ada tanda kurang Ini ya teman-teman ya Jadi kita pasangkan Gak nggak salah Lalu kita coba ya teman-teman ya Lalu kita bungkus dulu ya teman-teman ya Lampu led yang putih ini Kita bungkus pakai speaker tadi ya teman-teman Karena disini saya Saya nggak punya ini lampu warna merah Nanti kita bungkus aja pakai ini ya teman-teman Oke kita bungkus dulu Nah ini yang udah kita bungkus tadi ya teman-teman ya Nah lalu Kita pasangin dulu ya Jadi ya teman-teman ya Untuk memasangnya ini Saya ini caranya ini ya teman-teman ya Cara saya ini Dari samping sini ya teman-teman Dari samping sini Langsung terus ke belakang Nah ini gini ya teman-teman Ini gini Jadi ini semua nyatu ya teman-teman Positif dan negatifnya itu sama Dia nyatu Dia nggak di seri-seri Jadi cara memasangnya itu Kita harus tahu dulu ya Cara memasang led gigapol ini Untuk sisi positif dan negatifnya teman-teman ya Untuk yang kaki panjang ini ya teman-teman Yang kaki panjang ini Sisi positif Sisi positifnya ya teman-teman Baru untuk yang kaki pendek Untuk sisi negatifnya Jadi jangan salah ya teman-teman ya Nanti nggak hidup nanti lampunya Kalau salah Oke kita pasangin dulu Sisi positif Terima kasih telah menonton! 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 tadi ini udah saya lem semua untuk di bagian lampunya sekarang tinggal proses pemasangan kabel dari lampu ke saklar sama ke ini ya ya teman-temannya ini bagian pentingnya teman-teman jadi jangan salah untuk bagian ini ya ini yang pentingnya jadi untuk laksa klar ini kan ini ini kan kakinya tiga teman-teman sebenarnya ini yang satu ini untuk lampu nggak usah kita pakai yang warnanya kuning jadi kita pakai yang nomor satu dan yang tengah ini ya yang kuning ini nggak kita pakai jadi ini caranya seperti ini ya teman-teman ini karena karena tadi ini terlalu pendek kabinnya saya kita tambahin ya teman-teman nah jadi kita pakai dulu untuk bagian api bagian positif bagian positif lampu kita taruh tengah ya temen-temen kita taruh tengah ini bagian positifnya ya teman-teman baru bagian positif baterai positif aki ya teman-teman kita taruh bagian pinggir yang berwarna putih jangan yang warna kuning ya teman-teman kalau yang warna kuning ini untuk lampu untuk lampunya kaklar ini biar hidup nah terus untuk bagian negatif untuk bagian negatif lampu kita langsung kanya aja ya teman-teman kita langsungkan ke bagian negatif baterai nah ini posisi hidup ini teman-teman mantep ya teman-teman hidup semua ini nyala lampunya Oke kita rafikan dulu biar ini lebih lebih gampang ya kakaasi teman-teman yang lihat ini cara memasang nya ini kita rafikan dulu selamat menikmati 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 bye